Halo semuanya kembali lagi bersama DDM TV di video kali ini saya akan sharing untuk pisir ya Sekarang pisir metal, real steel, jadi bukan pisir-pisir dummy 3D print atau yang low cost alloy jadi dari besi murahan Jadi ini biasanya kata kuncinya di toko ijo itu adalah battle side Nah ini harganya lumayan sekitar 400 ribu sampai 500 ribuan Yang membuat pisir ini mahal adalah karena bahannya kuat, karena memakai besi Ini awalnya adalah pisir untuk AEG, jadi waktu itu saya beli AEG, dapet bonus pisirnya ini Cuma di AEG nya itu kan M4DMR, saya pasangi skop ekok Jadi kalau disandingkan dengan pisir ini kan nggak cocok, saya pasangkan pisir yang bisa bengkok ke samping itu Jadi makanya pisir yang tegaknya ini, saya pindahkan ke M416 nya sebagai backup ya, backup side Biasanya saya pakai holosek sih di unit M416 nya nih, ini untuk backupnya aja, kalau holoseknya mati Jadi ini sudah dicet hijau sama pemiliknya dulu ya Cuma ini tulisannya disini battle side, seperti itu, kita kuncinya Bahan metal, pisir depan belakang, full adjustable Untuk adjustnya, memakai kunci L disini, adjust kiri kanan untuk pisir belakangnya Ini saya pasang full ke kanan, karena seperti kalian lihat, biasanya kalau unit M416 spring itu dia Pikatin ril depan dan belakangnya itu nggak sejajar Jadinya kalau mau pasang pisir belakangnya harus full kanan jadinya Untuk foldingnya, dia ngunci bagus Jadi keuntungannya memakai pisir metal itu adalah ketika kena senggol sesuatu itu dia tidak mudah patah Itu aja si pronya, memang negatifnya kan lebih mahal itu aja sih Ini tombolnya, tombol untuk supaya dia bisa nge-flip ke bawah Jadi kalau tombolnya ini nggak ditekan, dia nggak bisa Mau kalian tinju ininya, pisir belakangnya nggak bakal mau dia Jadi harus didekan ini Seperti itu Oke, sekarang yang depan, pisir depan Pisir depannya sama, oh ini ada tulisan folding battle side Untuk mekanisme foldingnya juga sama Untuk adjust gininya, pisirnya ini harus menggunakan tang Ya, lumayan keras ini Tapi tidak usah khawatir, karena ini besi juga Jadi tidak usah takut khawatir, patah dia Untuk penampakannya Seperti ini Nah, ini kalau mau setelan si kibi ya Nah, biasanya kalau setelan si kibi dia pakai lubangnya yang besar Kalau setelan precision side Maksudnya Untuk jarak yang lebih jauh Dia memakai lubang yang lebih kecil ini Ya, ingat ya Si kibi jarak dekat Precision side Untuk yang lebih jauh Oke, saya rasa tidak ada yang banyak bisa dijelaskan dari pisir metal ini Cuma sharing saja, oh seperti ini penampakannya gitu Biar kalian kalau mau beli pisirnya ini Biar tidak beli kucing dalam karung gitu Setelahnya kayak nebak-nebak itu Oh ini gimana sih mekanismenya ini Ya, kalau cocok silahkan cari Kalau tidak Biar tidak rugi beli Oke Sekian ya review singkat kali ini Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih telah menonton!